Yang keempat belas Turun sujud Tangan sebelum lutut Ini lebih dekat kepada sunnah Kecuali kalau tangannya sakit bolehlah pakai lutut pada jemaah Cuma kaifiyat turun ini perlu diperhatikan Itu apa? Ada kita ini dua kali turun Allahu Akbar Kalau karpetnya licin Allahu Akbar Jadi hanya terika Jangan begitu pada jemaah Kenapa Nabi SAW Dari hadith Abu Humayda Sa'idi Dihadapan 10 sahabat Nabi SAW Nabi SAW Yahwi sajidah Mujafiyan yadaihan jambaihi Turun itu seperti jatuh Dengan merenggangkan kedua lengannya Kecuali kalau sakit lain cerita pada jemaah Bagaimana? Allahu Akbar Langsung renggang ya Renggang Allahu Akbar Sehingga sekali sejak tangan itu jatuh Persis pada Posisinya Dan sujud di atas anggota yang tujuh Hidung termasuk Atau kening termasuk hidung Dua telapak tangan Perhatikan telapak tangan Sejajar dengan pundak Atau daun telinga Jangan begini Ya Sejajar dengan pundak kita Di bawah pundak kita Atau daun telinga Jari-jari menghadap Al-Qiblah Kemudian jari kaki pun juga menghadap Al-Qiblah Dengan ditekan Ya ditekan Ditekuk Perhatikan ini Dengan disatukan Ya Tekuk Sehingga jari-jari ini Menghadap Qiblah juga Lambung Jangan Dekat dengan paha Kemudian Ya Agak maju sedikit Dengan cara yang tadi Allahu Akbar Seperti ini Para hal diri Ya Ini jangan begini Bagaimana Allahu Akbar Tangannya Didekat Lutut Lututnya Jauh Tapi jangan juga Berlebihan Allahu Akbar Kalau gak Perpahamah begitu Keduanya Apa ya Seperti Per Karet Hadagulu Ini berlebih Berlebih-lebihan Lalu membaca Dalam sujudnya Subhani Rabbi A'la Subhani Rabbi A'la Wabihamdi Sahih Subhani Allah Marabbana Wabihamdika Allah Maghfir Li Sahih Subuhun Kuddus Rabbal Malaik Sahih Allah Malaika Sajjad Wabika Amantu Selanjutnya Sahih Pilih Satu sujud Satu seragam Jangan digabungkan Semuanya Taib Para hadirin Rahmatullah Zawajallah Zikir ruku yang paling afdal Subhani Rabbi Al-Azim Zikir sujud yang paling afdal Subhani Rabbi Al-A'la Yang lainnya Sahih Tapi kalau cari afdal Itulah yang paling afdal Sebagaimana Iftidah yang paling afdal Subhanakallahumma Wabihamdika Watabarakasmuk Wata'ala Jadduk Wala ilaha Ghayru Kemudian berikutnya Angkat kepala dari sujud Sambil takbir Ingat juga Sambil bergerak Angkat kepala Allahu akbar Duduk Antara dua sujud Ini Iftirash Apa iftirash Duduk di kaki yang kiri Dan memberdirikan Telapak kaki kanan Sehingga Jari-jari telapak kaki kanan ini Menghadap Kiblat Ini namanya Iftirash Ya Iftirash Iftirash Cara pertama Cara yang kedua Dari Nabi SAW Ik'a Sahih Duduk Di atas Kedua Tumit Khusus Duduk Antara dua Sujud Saja Kemudian Sujud Kembali Kemudian Bangkit Ke rekaat Berikutnya Kemudian Nanti berakhir Pada Atta syah Atta syahud Itu mungkin Sejak secara ringkas Para hadirin Rahmatullah Azawajallah Karena masih Panjang-panjang Dan panjang lagi Saya kira-kira begitu Allah Ta'ala A'la wa'ala Terima kasih Sampai jumpa